Terima kasih. 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 yaitu masing-masing diopeni oleh tetangganya. Jadi tetangganya bilang, besok saya lusa tetangga sebelah, berikutnya tetangga sebelahnya lagi. Jadi kekuatan masyarakat melalui Jogotonggo itulah yang kemudian cukup membantu pemerintah. Sehingga tidak harus menunggu bantuan yang ada dari pemerintah. Meskipun tingkat desa dan kelurahan, mereka kita minta untuk stand by semuanya. Kalau soal yang permakanan dan lain sebagainya, Alhamdulillah tertangani di level bawah. Maka kenapa saya minta RT-nya di lockdown itu? Karena sebenarnya kemampuan warga masyarakat untuk menolong yang ada di sekitarnya itu mereka sangat responsif dan sangat ikhlas begitu untuk membantu. Mas Ganjar, boleh kita melihat keliling sedikit, Mas? Oke, baik. Saya akan keliling, saya tunjukin jalan ya, Mbak ya? Yes, Mas. Akan saya tunjukin jalan, terus kemudian ini ada rumah isolasi, sengaja saya tidak mendekat. Terus ini ada poskonya, di dalamnya ini disiapkan untuk mereka yang mau isolasi. Nah sekarang mau saya kasih tahu suasana jalan di sekitar Meteseh jam 8.23 ya. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Jadi ini ada dari TNI, ada dari SIP yang berjaga. Nah ini suasana yang mulai sepi, kayaknya mulai bubar. Terus kalau saya putar, ini belakang saya pas ada warung-warung, ini yang sudah mulai tutup ya, di sana. Terus kemudian, ya posisi jalan sudah mulai kayaknya orang-orang mulai mau kembali ke rumah masing-masing. Ini kondisi yang terjadi di Jalan Tungguraya, di Meteseh, di Tembalang, Semarang, Mbak. Begitu Mbak Nana. Baik, Mas Ganjar, yang kalau nanti kita akan tunggu pengumuman resmi pemerintah pusat, Mas. Cuma kan kita sudah dengar, akan diberlakukan PPKM darurat. Dan apa namanya, dengan PPKM darurat tentunya pembatasannya akan jadi jauh lebih ketat. Seberapa kira-kira teman-teman di Jawa Tengah, di Kota Semarang, dan sekitarnya terutama yang Mas Ganjar saat ini ada begitu. Seberapa ini akan dipatuhi menurut Mas Ganjar, kalau pembatasannya akan lebih ketat lagi nih? Ya, sekarang Mbak, dengan kondisi, kita suka tidak suka, mau tidak mau harus mengikuti. Maka prakondisinya sudah kita siapkan, setidaknya kemarin saya keluarkan instruksi di Gubernur, yang sedikit mendahului untuk pemanasan, umpama 7.000 sekian RT itu kita minta lockdown. Terus kemudian di zona merah kami terjemahkan dari apa yang menjadi keputusan Menteri Agama, ibadahnya di rumah saja. Lalu kelompok-kelompok masyarakat, nah ini yang belum tersosialisasikan dengan baik ya, dari keputusan atau instruksi Menteri Dalam Negeri menyampaikan kerumunan yang lebih dari tiga orang dibubarkan. Nah ini sekarang-sekarang menjadi perdebatan di masyarakat. Tapi sengaja saya sampaikan lebih dulu, mulai kemarin, agar masyarakat semuanya siap-siap, bahwa situasi sedang tidak baik-baik saja. Kita butuh effort dukungan masyarakat, dan kita akan melakukan tindakan itu. Mudah-mudahan masyarakat bisa tahu, sehingga ini bagian yang kita dorong menjadi sosialisasi. Dan kita gerakkan juga kelompok-kelompok masyarakat untuk membantu mengedukasi, sehingga ada gerakan eleng-eleng-eleng-ge, itu gerakan ingat, ingat untuk kita 5M, dan mengingatkan mereka yang tidak ketat protokol 5M. Dan ini kita gerakkan ke masyarakat, ada yang ke pasar-pasar, kelompok-kelompok keramean, sehingga mereka akan mengingatkan semua yang ada. Ini bagian dari cara sosialisasi yang kemarin saya upload semua ke IG saya. Ya, dan saya juga sudah melihat berbagai informasi itu, Mas Ganjar. Baik, Mas Ganjar Pranowo, terima kasih banyak. Sudah meminjamkan mata untuk mata Najwa malam ini, melihat langsung situasi di lapangan. Selamat bertugas, Mas. Sehat-sehat terus. Salam untuk semua. Oke, karena saya mau cek lagi beberapa toko yang belum tutup. Makasih. Makasih, Mas. Assalamualaikum. Teman-teman tetap di mata Najwa. Setelah ini saya akan mengajak Anda untuk melihat satu daerah lagi. Dan saya akan berbincang dengan kepala desa yang videonya mungkin sempat teman-teman lihat, sempat viral ketika ia mengemudikan ambulans untuk mengantarkan pasien positif COVID yang terpaksa harus berkeliling sampai 4 rumah sakit. Kita akan dengarkan ceritanya, sang kepala desa setelah Pariwara tetap di sini. Terima kasih.